Selamat berjumpa di channel Building Maintenance Di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasang saklar tunggal untuk dua lampu Kita langsung aja cara pemasangannya Di sini sudah ada MCB yang sudah terpasang di dalam rumah Ini adalah kabel dari KWFLN Ini kabel netral warna biru Dan kabel merah yang sudah terkonek di MCB Untuk kabel pasangnya warna merah Kemudian kita pasang untuk kabel netral masuk ke T-DUS Untuk kabel instalasinya Kita sambung di sini Seperti ini Kemudian juga kita pasangkan untuk kabel pasangnya Menunjuk ke instalasi atau menuju ke T-DUS Input MCB Atau input PLN Kemudian Kita pasang kabel untuk saklar tunggalnya Desaklar tunggal Merk brokoh Untuk kabel merah Sambung ke kabel merah Seperti ini Kemudian kita pasang di saklar Kemudian pasang di saklar pada tombol merah Oke Lalu kita masukkan lagi Kabel Untuk output saklar tunggal Menuju ke lampu Masuk di tombol putih Oke Seperti ini Lalu kita pasangkan untuk lampunya Lalu kita masukkan Kabel-kabel pasang dan kabel netral Lampu Kita langsung sembungkan saja Kabelnya Ke kabel warna merah Dari lampu Seperti ini Kemudian kabel netral dari lampu Langsung sembung Langsung sembung Kabel netral dari sini Dari GKW HPRN Yang sudah melewati MCB Nah Ini bukan seperti ini Kemudian kita pasangkan satu lampu lagi Satu kiting lampu Ini adalah kabelnya Untuk lampu ini Untuk lampu ini Berpasang kabel netral Kabel pasang Sambung Dengan kabel ini Yang sudah tersambung dengan kabel pasang untuk lampu Dan kabel netral dari lampu Sambung ke kabel netral Dari GKW HPRN Dan juga yang sudah tersambung dengan kabel netral dari lampu ini Dan kabel netral dari lampu ini Sambung ke kabel netral dari lampu ini Jadi yang sudah tersambung dengan kabel netral dari lampu ini Asi suara si Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton